Hai pengereman yang efektif seperti ini injak rim lepas 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 injak rim terus sampai berhenti sepertilah jangan seperti ini injak rim full terus terus diinjak terus sampai berhenti ya itu kurang efektif pengereman yang seperti ini ini adalah contoh uji coba dengan pengeraman sekali injak tanpa dilepas ya ini pada kecepatan 30 km per jam kita injak terus sampai berhenti tanpa kita lepas hasilnya seperti ini ya lebih dekat dengan TKP dan lebih lama berhentinya seperti itu jadi kurang efektif ya jaraknya lebih jauh dan lebih lama berhenti uji coba selanjutnya dengan menggunakan pengeraman berulang kali ya sama kecepatan 30 km per jam saat TKP injak rim full lepas injak rim full lepas injak rim full berhenti lebih cepat berhenti tentunya dan lebih jauh dari TKP tentu lebih efektif pengeraman yang berulang seperti ini selamat menikmati selamat menikmati